Halo guys, kembali lagi di channel ini yang sudah lama gak ngonten dan membuat video Kali ini kita akan membahas fakta suruname negara di benua Afrika rasa Jawa Tapi sebelum ke video, mari sama-sama dukung channel ini untuk terus berkembang Dengan cara subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik dari channel ini Suriname adalah salah satu negara yang terletak di Amerika Selatan Negara yang beribukutakan di Paramaribo ini adalah negara terkecil di Amerika Selatan Baik dari segi ukuran maupun populasi Suriname memiliki luas sekitar 163.821 km persegi Yang jika dibandingkan dengan Indonesia, luasnya hampir sama dengan Provinsi Kalimantan Tengah Populasi di negara ini hanya sekitar 600.000 orang per April tahun 2022 Negara-negara yang berbatasan daratan dengan Suriname adalah Guyana, Guyana Prancis, dan Brazil Meski letaknya jauh dengan Indonesia, yang tepatnya di Amerika Selatan Suriname ternyata punya kedekatan dengan Indonesia Ini karena sebagian populasi penduduk Suriname adalah beretnis Jawa Nah berikut beberapa fakta menarik Suriname yang dirangkum dari berbagai sumber Beragam secara etnis Meskipun populasinya kecil Suriname adalah negara yang beragam secara etnis dengan berbagai agama, bahasa, dan budaya Ada banyak kelompok etnis di Suriname misalnya India, Maroon, Creole, Jawa, Amerikan, dan Eropa Negara ini juga memiliki populasi yang signifikan dari keturunan etnis campuran Banyak penduduk beretnis Jawa Meski termasuk negara kecil di kawasan Amerika Selatan, penduduk Suriname sangat beragam Yang menarik, banyak penduduk berasal dari etnis Jawa dan hingga kini mereka masih menuturkan bahasa Jawa untuk berkomunikasi Sampai-sampai banyak wilayah di Suriname yang bernamakan Jawa sama seperti dengan di Indonesia Suku Jawa dilaporkan pertama kali tiba di Suriname pada akhir abad ke-19 Mereka dibawa oleh pemerintah kerajaan Belanda untuk bekerja di perkebunan Suriname Kedudukan Suriname dan Indonesia pada saat itu adalah sama-sama negara jejahan dibawa pemerintah kerajaan Belanda Orang Jawa yang didatangkan ke Suriname sebagai kuli kontrak oleh Belanda Memunculkan istilah bahasa Jawa Suriname Bahasa ini dipakai oleh komunitas masyarakat Jawa yang berjumlah kurang lebih 75.000 jiwa kala itu Orang Indonesia yang diangkut ke Suriname kebanyakan berasal dari Jawa Tengah Lalu Jawa Timur dan terakhir Jawa Barat Kala itu mayoritas kuli kontrak yang dibawa Belanda berasal dari Kare Sidenan Kedu Atau saat ini Kabupaten Malang dan sekitarnya Maka dari itu bahasa Jawa Suriname hampir sama dengan bahasa Jawa Kedu Namun ada beberapa istilah Melayu yang juga digunakan dalam bahasa Jawa Suriname Bahasa Jawa Suriname Terus mana istilah di rumah Kedudukan seorang negara Indonesia Jawa Suriname Aku kontrak ini orang Indonesia berani tahun 2001-1990 Kaya sumber daya alam Negara tropis yang luasnya sedikit lebih kecil dari Pulau Sulawesi ini Kaya akan sumber daya alam Perekonomian Suriname bergantung pada sumber daya mineral Terutama minyak, emas, dan bauksit Selain dari sumber daya alam Sumber pendapatan utama negara ini adalah pertanian Lebih dari separuh lahan pertanian di Suriname ditanami padi Yang merupakan makanan pokok warga sekitar Sebagian beras asal Suriname diekspor ke negara tetangga Selain beras, barang ekspor penting lainnya yang diproduksi Suriname adalah pisang, kelapa, dan kelapa sawit Oke guys, itu saja beberapa fakta menarik tentang Suriname Komen di bawah negara mana yang kamu ingin kita bahas di video selanjutnya See you on the next video Dadah